Adidas Easy Atau NMB? Kalo gua bilang ga dua-duanya Halo ketemu lagi di Tanya Temu Weh namanya Tanya Temu mas NTT never to lavish Tanya Temu Wah keren Oke nama gua hari Dari tim Die Hard Adidas Pen Gue token dari tim Die Hard Adidas Pen Ini izin kita buka karena udah vaksin semua Udah kan Nas? Udah, udah Kapan pertama kalinya lo jatuh cinta sama Adidas? Dan sepatu apa? Gue inget banget Gue koleksi itu udah 8 tahun Jadi 8 tahun yang lalu gue jatuh cinta sama Adidas itu Pada saat itu gue nemuin Namanya Adidas Plim Salau Edisi tahun 2006 kalo ga salah Oke Jadi gue ga tau modelnya retro gitu deh hitam putih warnanya Pada saat itu gue pertama kali gue punya Adidas Merk itu dan gue pake itu kok oke banget Nah makanya Setelah itu gue jadi jatuh cinta deh sama si Adidas Oke Kalo suka Adidas dari kecil ya Ya Cuma kalo mulai koleksi dari tahun 2008 Ya Pas Adidas tuh ngerakain Kempen kolaborasi dengan beberapa brand dan butik Ya Dalam siluet AZX disebutnya Jadi dia tour dari Dari Shanghai Acu Cloth Sampai ke Terakhir seri terakhirnya edisi si designer dan Pembuatnya Adidas itu Jadi ada 26 siluet Setiap negara ada kayak Acu Terus bodega Colette Yang udah tutup sekarang kan Demo Limited Edition itu Sampai sekarang pun belum selesai itu koleksi Gana-gana Cepuk tangan nih koleksinya Gak dasar deh Lebih dasar gue apa Low, mid, or high? Apanya nih? Siluetnya Siluetnya Ya masa bentuk cewek mas Mid Mid Low Low Nike Dang atau Nair Jordan Jordan kayaknya gue Low Dang Dijawab bro Terpuk tangan dong Respect 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 Lo tipe-tipe yang pakenya Nge-cook santai Kres-kres gitu Apa Lo jaga sampe mati? Kalau gue ya? Ya Gue jaga sampe mati Wuhu Karena gue koleksinya koleksi vintage Bukan yang modern Jadi gue salah satu Aliran penyebab bersalah Oh bersalah ya Lo? Pake dulu sekali Baru pajak Oh gitu Kayak yang udah-udah Tapi lo gapapa ada Scratch-scratch sedikit gak apa-apa ya Scratch-scratch gak apa-apa ya Sepatu adidas mahal banget Atau baju adidas langka banget Mahal banget Sepatu adidas mahal banget Kalau gue Oke Lu? Sama adidas mahal banget Karena udah editnya sama sepatu gitu kan Iya Kalau lo kerja di NTL Dan bisa bikin kreasi sendiri Kira-kira lo mau bikin apaan ya? Gue pengen bikin siluet yang bisa dibilang Hasil kreasi gue Dalam arti kata bukan gue sih Tim ya Tim daya heart adidas band Iya Karena dimana daya heart kan Istilah kata kan Memang kita cinta mati lah sama adidas Iya Dan Di satu sisi kita gak bisa dapet License dari adidas Untuk bikin produk adidas sendiri Iya Jadi gue kepengen banget Cita-cita kita nih semuanya Ada salah satu siluet Yang kita bisa bikin Dengan Branding ya daya heart adidas band Siap Seperti kayak gitu Itu goal kita sih sebenernya Oke Kurang lebih sama Pengen never to levis Terus Ada sentuhan tangan di dalam sepatu tiga garis Oke Siap Three stripes in blood Never to levis at heart Weeey Keren Keren Ini banyak quotes-quotes bro Jadi Pas ke goret berdarah Pas ke buka never to levis Iya gak sih Bikin sepatu itu sih Tapi kalo ngomong 3 stripes lo 3 stripes apa yang kembang-kembang itu? Original Original Disebutnya 3 stripes Ya ya Itu si kembang itu original 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 Kalo lo bisa menjadi seorang desainer sepatu Lo mendingan pilih collab sama Yonki Komaladi Atau sama Yoji Yamamatsu Collab sama never to levis ada Kenapa gak dapat Itu kan udah pasti Oh itu kan udah pasti Sama Yogi Sama Yogi Yang pasti sama Yonki Sama Yonki White 3 Kenapa aku pilih Yonki Kan Yiyi Yoji Yonki All black All white All white All white Sepatu apa yang pertama kali lo beli pake uang sendiri? Gak harus adidas Sepatu apa yang pertama kali lo beli pake uang sendiri? Hmm Lupa ya Cuman yang paling pake uang sendiri ya adidas Adidas ya Adidas Gue inget banget dulu Pake uang sendiri itu adidas superstar dulu ya Cuman gue belum terlalu suka sama adidas Hanya beli aja Ya Ya gitu Adidas juga Adidas Seri jatex itu gue beli sendiri pertama gaji Berapa tuh bro? 3 juta Sekarang? Terakhir di ebay 12 Kalo lo tiba-tiba ada di perahu nih Gitu kan Seluruh dunia hancur Lo cuman boleh ambil satu sepatu di perahu itu Kira-kira sepatu apa? Seri saya di adidas ya Ya Salah satunya yang gue ambil akan Gue ambil java Kenapa java? Ya karena itu salah satu adidas ngerilisi namanya Indonesia Island Seri Oh Salah satunya ada java, Bali, dan Borneo Yang gue ambil akan salah satu ini java Keren Kau orang jawa? Eh Nggak, gue padang Keren 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 Lo harus ngeluncurin ini seri padang Oh iya itu dia Gue pengennya Kelapaan? Aduh Satu doang ya Satu Satu Semua berdarah-darah juga tuh dapetinnya Satu doang Superstar 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 Tapi Ya, Superstar sih Ada yang gue sukain banget Oke Sembel dan Diclaim one of one Dia nggak tau juga sih Makanya kok berhutang lo nih Tengah Gue taket nih Dipajang di musihnya Gue harusnya keluar Raffi Ahmad, Mata Halilintar, Ria Ricis, atau Anya Geraldine? Ya Anya Geraldine lah Bener apa bro? Ya Biar kita dapet siluatnya Oke Siluat apa nih? Shavingnya bro Masih gua Shavingnya Curang yang jawab dia duluan ya Gue kayak nyontek jadinya Kayak diajarin yang tua kalo mau jawab A nya A nya juga lah Oke oke siap Ya udah oke Harapan lo untuk Adidas sama future-future fans Dan juga mungkin yang belum Belum tadinya berkecimpung di Adidas gitu ya Kira-kira lo harapan lo untuk Mereka-mereka ini apa? Atau brand Adidas sendiri lah? Kalau misalkan untuk secara belum beli Ya untuknya di Indonesia terutama ya Karena Gue basic koleksinya itu di vintage ya Bisa dibilang koleksi vintage itu salah satu Koleksi barang museum lah ya Karena dimana itu kan kalo Adidas ya Dari tahun 1960 sampai tahun 1980 Barang-barangnya itu Jadi kalo bisa ya Kalo untuk koleksi vintage Udah karena levelnya tertinggi ya Kita mencoba lah Untuk yang lain-lain Temen-temen yang lain ya Lebih fokus lagi Kita coba lagi lah Untuk koleksi vintage Karena itu vintage itu original Jadi lu bikinin museum gitu? Iya Kita Untuk Para si Darihan Adidas Kita Bikin museum untuk Pencita-pencita Adidas Supaya bisa Datang lihat gitu loh Wujud asli original mbahnya Adidas Mbah-mbahnya Adidas Halo bro Kalo gue Buat temen-temen Daiharta Adidas Men ya Every sneaker Have a story Jadi lu tau storynya dulu Lu baru punya Jadi lu Ketika lu merawat tuh Long lasting gitu Oke Kesannya di diri tuh ada Siap Itu sih Lebih ke Lu harus tau storynya dulu Baru lu milikin Jadi lu ngejangainya sepenuh hati gitu Mereka selain sebagai kolektor Filosofi yang sangat luar biasa ya Filsafat-filsafat dunia gitu Terima kasih bos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Thank you banget Udah boleh mampir Nanti ketemu lagi di Tanya Tamu Tanya Tamu bilang Tanya Tamu Tanya Tamu Tanya Tamu bilang Tanya Tamu bilang Tanya Tamu bilang